Biaya kuliah per semester kalian tanpa stasi atau titik misalnya Biayanya 3 juta Halo guys, balik lagi sama aku Fitria Gimana kabarnya? Aku mau tutorial lagi beasiswa BCA Finance Mungkin dari kalian ada yang udah tau ya Sama kita masuk dulu ke linknya itu ya Atau kalian bisa search juga beasiswa BCA Finance 2023 Disitu itu beasiswa BCA Finance Peduli 2023 ini bagi kalian Siswa S1 di seluruh perguruan tinggi gitu ya Semua jurusan juga yang ada di Indonesia Untuk cara pendaftarannya itu terbilang mudah banget ya Kalian tinggal ikutin aja step by stepnya Tapi sebelum itu kalian harus perhatiin dulu persyaratan masing-masing Ya persyaratannya dari yang nomor 1 sampai dengan nomor 8 nih Terus mempunyai IPK bagi PTN itu minimum 3,20 Terus bagi yang swasta itu 3,40 Yang punya SKTM gitu ya Dari kelurahan ataupun desa kalian tinggal Dan ada berkas-berkas lainnya gitu ya Terus dikirimkannya kalau misalnya kalian udah lolos ke tahap berikutnya gitu ya Nah ini kalian hanya mengisi di bagian form ini ya Kita klik dulu pendaftaran Nah di pendaftaran ini ada juga keterangan gitu ya Kalian tuh harus berada di jaringan yang bagus gitu Kalau bisa sih isinya di laptop gitu ya Biar lebih enak tapi kalau misalnya mau lihat handphone itu bisa juga Kalian melakukan pendaftaran disini Kalian tuh akan mendapatkan ID peserta dan juga link siku atasnya Akan dikirimkan melalui email Tapi bagi kalian yang belum menerima beasiswa Atau tidak sedang menerima beasiswa ya guys Nomor KTP ya misalnya nomor KTP berapa nih 3,2,0,7 gitu ya berapa gitu Disini aku hanya sebagai contoh aja ya guys Kalian bisa perhatiin jangan sampai ada yang salah gitu Terus masukin first name atau nama kalian nama lengkap gitu ya Terus last namenya nama panjang kalian Nomornya juga misal fitria.gmail.com gitu ya Terus masukin juga nomor telepon kalian Nih ya nomor teleponnya Jangan sampai terlewat juga ya Terus masukin juga alamat kalian nih Untuk alamat itu yang harus sesuai dengan KTP kalian ya Misalnya Cinta Ratu gitu ya Ciamis Jawa Barat misal ini ya Selamat atau untuk surat-menyuratnya sama Jadi kalian tinggal masukin aja deh sama aja gitu Terus kota atau kabupatennya disini ya Kotanya Provinsi Jawa Barat Tunggu kode postnya Universitas kalian kalian harus selek-selek gitu ya Selek atau pilih gitu Karena itu semua universitas ya Jadi kalian bisa cek aja apakah Unif kalian ada gitu ya disini Atau misalnya kalau nggak ada Tinggal pilih aja other gitu Kalau misalnya nggak ada gitu Tulis aja universitas kalian gitu Aku belum nemu sih tadi ya Pus pilih universitas Dimana gitu ya Ini di Jawa Barat gitu Guruan tingginya negeri atau swasta negeri gitu Terus kalian masukin jurusannya apa Misal jurusan hukum gitu ya Terus semester sekarang Saat mendaftar biaya siswa Jadi bisanya Semester 4, 5, sama 6 gitu Ekspresasinya 3,45 Dan untuk IPKnya Kalian bisa masukin juga Ini aku hanya contoh aja Juga biaya kuliah per semester kalian Tanpa stasi atau titik Misalnya Biayanya 3 juta gitu ya Jadi tanpa Titik koma Tiga Nolnya Enam ya Tiga juta Listrik rumah kalian berapa nih Jujur aku aja nggak tau ya berapa ya Tapi Kalian bisa tanyain aja Ke Orang tua kalian gitu Kalau udah Ini submit Jadi untuk proses awal ini Gitu ya Kalian baca dulu Emang nggak perlu melampirkan Dokumen Jadi dokumen itu Kalau misalnya Kalian udah lolos gitu Karena nanti juga Abis pendaftaran ini tuh Akan ada ID Peserta dan link psikotest ya Jadi batas waktu maksimalnya itu 10 menit Buat percobaannya Jadi kalian bisa daftar sekarang Karena ini tuh jadinya bisa buat Kalian mahasiswa semester 4, 5, dan juga 6 Jadi buruan daftar Info lainnya Jangan lupa follow ya Semoga Kalian lolos Good like Bye-bye Jangan lupa subscribe